Pemirsa pemerintah Kabupaten Bandung olah limbah terpadu yang terdapat diinstalasi pengolahan air limbah atau ipalci sirung dengan menggunakan teknologi. Penggunaan teknologi tersebut dilakukan setelah melalui tahap riset selama 5 bulan dan diakini dapat mengurangi polusi limbah. Pemerintah Kabupaten Bandung memperkenalkan teknologi baru dalam mengolah limbah, seperti yang diterapkan di instalasi pengolahan air limbah atau ipal terpadu di kawasan Cisirung, Kabupaten Bandung. Pengolahan limbah dengan menggunakan teknologi ini dilakukan dengan menggandeng anak perusahaan PT.CBS sebagai operator instalasi pengolahan air limbah ipal Cisirung. Pemilihan teknologi dalam mengolah limbah dilakukan setelah melalui tahap riset selama 5 bulan lamanya dan diakini dapat mengurangi polusi limbah cair yang dibuang ke aliran sungai Citarung. Selama 5 bulan proses asesmen ini ada beberapa proses sampai menentukan kenapa kekawasan populasi yang kita pilih. Nah hari ini sebetulnya yang kami kejar adalah bagaimana ipal terpadu ini cepat bisa terrealisasi di Kabupaten Bandung. Karena kalau sudah terrealisasi, itu pasti dampak dan manfaatnya seperti yang disampaikan Pak Asisten kan akan terasa. Dengan penggunaan teknologi dalam mengolah limbah terpadu ini, diharapkan dapat menarik sejumlah perusahaan untuk ikut serta mengolah limbahnya menggunakan teknologi. Selain waktu yang relatif singkat, biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan limbah berbasis teknologi ini pun lebih ekonomis dan hasilnya pun cukup memuaskan. Mudah-mudahan bisa memberikan dampak terhadap industri teksil yang di Kabupaten Bandung. Karena jelas lah kalau masalah lingkungan ini sekarang sudah menjadikan jadi sebuah isu, itu daya saing teksil kita akan meningkat. Karena persoalan-persoalan kita yang sering terjadi ini, teksil ini, kalau sudah dibawa ke persoalan lingkungan, itu pasti daya saingnya akan menurun yang tajam. Diharapkan setelah penggunaan teknologi ini tidak ada lagi perusahaan yang membuang limbahnya tanpa pengolahan terlebih dahulu dengan alasan mahalnya biaya pengolahan limbah. Program ini pun sekaligus guna mempercepat program Citarum Harum. Rezitia Prasaca, Bandung TV